Sejak ditetapkannya daftar calon sementara atau DCS oleh KPU Tanja Parat, para bacalek Tanja Parat kencar melakukan sosialisasi. Salah satunya terlihat alat peraga sementara atau APS mulai bermunculan di Kota Kuala Tunggal. Bahkan dari APS yang terpampang didominasi para kaula muda untuk bertarung pada pemilu 2024 guna memperebutkan kursi DPRD Tanja Parat. Jika berada di Kota Kuala Tunggal, maka akan terlihat jelas alat peraga sementara atau APS seperti baliho dan sepanduk. Di sini terlihat baliho dan sepanduk para bakal calon legislatif. Berbagai ukuran menghiasi beberapa titik persimpangan jalan di dalam Kota Kuala Tunggal. Bahkan APS seperti baliho dan sepanduk terpampang jelas nomor urut dan dari partai apa mereka bertarung sebagai caleg 2024 mendata. Bahkan terlihat para kaula muda dan wajah paru yang mengikuti kontestasi politik Pilek 2024. Dalam kesempatan ini, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pawaslu Tanja Parat Masudin mengatakan setelah ditetapkan DCS Pacaleg, dari pantauan Pawaslu sendiri, APS seperti baliho dan sepanduk mulai terlihat ramai bermunculan. Pawaslu juga mengatakan bahwa APS ini sebagai ajang sosialisasi mereka sendiri atau memperkenalkan diri. Bawasannya mereka ikut kontestasi pemilu 2024 sebagai pacaleg. Kalau ya kemarin kan sudah ditetapkan sebagai daftar calon sementara nih banyak nih bakal calon nih. Dia masang sepanduk, di simpang, masang sepanduk, di jalan-jalan protokol kan. Nah untuk itu kan, sampai saat ini ya masih dalam keadaan wajar lah, karena juga belum masuk dalam tahapan kempanye. Nah untuk pelanggaran juga, memang kita sudah menghimbau sih kepada patah-patah politik yang ada di Tanjung Jawa Barat, tidak boleh untuk memasang alat bagapannya yang ada unsur ajakan. Karena larangannya di situ, tidak ada unsur ajakan untuk APS itu kan. Tapi kalau saya lihat kebanyakan, baliho-baliho atau sepanduk ini semuanya... Pemperkenalan diri bang? Iya perkenalan diri, sosialisasi bakal calon lah. Bahwa saatnya dia jadi caleg nih bang? Iya, kalau dia jadi caleg untuk kepada masak dia tahu kan. Tapi nanti seandainya dia ada intuksi lagi atau hal-hal yang berkaitan dengan mengundang atau larangan, tetap kami akan himbau lagi atau tindakan yang lebih handil lagi. Lebih lanjut maksudnya menambahkan, pihak Bawaslu juga telah menghimbau kepada partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu 2024. Maka APS seperti baliho dan sepanduk bacaleg mereka diminta jangan ada unsur ajakan atau harus memilih bacaleg tersebut. Meski sejauh ini dari pantauan Pawaslu, APS bacaleg yang menghiasi kota Kuala Tunggal rata-rata hanya terpampang nama, nomor urut, dapil, dan lampang partai. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.